selamat menikmati dan jangan lupa solat tepat waktu baiklah anak-anak hari ini bu guru akan membahas tentang solat berjamaah seperti biasanya sebelum pembelajaran mari kita bertawasur kepada anak Muhammad tentunya kalian yang di rumah juga mengikuti apa yang bu guru sampaikan disini bismillahirrahmanirrahim ilah hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati wa ahli ilah hadratin syahab al-qadri al-jalani ilah hadratin syah hashim asari ilah mu'asadati ta'almiyati kebun syari wa asadatina wa talamidina wa wadidina al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim aliki yawmiddin iya ka na'abudu wa iya ka nasta'in ihadina suratul mustaqim suratul lazina an'amta alayhim ghayril maghudubi alayhim wa lakdulillin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyah wa rasulah rabbi zidani ilma warzuqani fahma amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillahirrahmanirrahim selanjutnya mari kita bersama-sama membaca salawat nariya agar pembelajaran kita nanti mendapatkan kemudahan pemahaman mari kita ikuti bersama-sama ya nak ya bismillahirrahmanirrahim allahumma salli salatan kamila wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadan iladhi tanhallu bihil uqad watangu fariju bihil hurab watuqadu bihil hawa'ij watunnaluhi roho'ib wa khusun wa khawatimi wa istasaru wa mamu bi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatim wa nafasim biadati kulli ma'lumin lak amin 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 ya robbal alamin anak-anakku yang berbahagia hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah sholat itu termasuk rukun yang ke berapa anak-anak? bagus sekali sholat itu termasuk rukun islam yang kedua yang pertama yaitu membaca dua kalimat sahadat sehari semalam kita melakukan sholat lima kali nah disini bu guru akan membahas tentang apa itu sholat berjamaah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama terdiri atas siapa saja? bagus sekali terdiri atas imam dan makmum orang yang memimpin sholat disebut imam sedangkan orang yang mengimpin sholat disebut makmum hukum sholat berjamaah itu sunah mu'akad jadi sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki itu namanya sunah mu'akad berarti kalau sholat berjamaahnya bagi kaum laki-laki dimana? betul sekali lebih baik dianjurkan berjamaah di masjid atau musolah nah sholat berjamaah kurang-kurangnya dilakukan dua orang yaitu terdiri dari imam sebagai pemimpin sholat dan makmum sebagai pengikut sholat baiklah disini Bikur juga akan membahas tentang sholat berjamaah apa sih sholat itu? sholat adalah barisan kaum muslim dalam melakukan sholat berjamaah dalam susunan sholat berjamaah sholat itu harus lurus kemudian merapat bagaimana susunannya? susunannya adalah laki-laki dewasa berada di depan kemudian diikuti anak laki-laki kalau di depan anak laki-laki ada remaja remaja laki-laki dulu remaja laki-laki kemudian diikuti anak laki-laki kemudian yang paling belakang adalah sholat perempuan perempuan dewasa kemudian kalau ada remaja perempuan kemudian di belakangnya lagi siapa? belakangnya adalah anak perempuan itulah susunan sholat dalam sholat berjamaah nah disini juga buku ruak akan menjelaskan tentang makmum mengetahui kesalahan imam sholat bagaimana kalau kalian tiba-tiba sholat berjamaah mengetahui imam sholat kalian melakukan kesalahan baik itu pada gerakan atau bacaan nah kalau kalian sebagai laki-laki siswa laki-laki dan siswa perempuan itu berbeda ya nak ya cara cara mengingatkannya apabila kalian laki-laki pada jamaah laki-laki kemudian kamu mengetahui imam sholat melakukan kesalahan baik itu bacaannya atau gerakannya kalian mengucapkan tasbih bagaimana punya tasbih? subhanallah insyaallah imam itu akan paham kalau dia sedang melakukan kesalahan terus bagaimana dengan jamaah perempuan kalau kalian sebagai jamaah perempuan begitu mengetahui imam melakukan kesalahan dalam bacaan maupun gerakannya kalian juga wajib mengingatkannya beda dengan jamaah laki-laki mengingatkannya dengan cara menopuk tangan sekali saja tidak usah berkali-kali ya itu ya anak-anak ya nah kemudian kita akan belajar tentang makmum yang terlambat mengikuti sholat berjamaah tentunya kalian sudah pernah melakukan syukur-syukur kalau kalian mengikuti sholat berjamaah itu dari awal jadi ketika adhan berkumandang ibu langsung kalau mengambil air mudus mudah secepatnya kalian masuk ke masjid atau musyolat dan mengikuti sholat mulai dari awal anak-anak ya itu sebaik-baiknya daripada terlambat nah disini bubur juga akan menjelaskan bagaimana sih kalau makmum yang terlambat mengikuti sholat berjamaah itu makmum yang sholat berjamaah itu apabila dia mengalami keterlambatan disebut makmum masjid jadi nanti setelah selesai salam dia menggantikan rokaat yang tertinggal apabila dia ketinggalan rokaat dalam sholatnya kemudian yang kedua makmum yang mengikuti sholat dari niat sampai salam itu disebut makmum muafiq jadi dia datanya bersama-sama dari awal niat kemudian sampai salam assalamualaikum warahmatullah sampai salam yang kedua dia mengikuti semua urutan pukun dari sholat maka dia disebut makmum muafiq nah sekarang pertanyaannya baik mana bu antar makmum muafiq sama muafiq tentunya baik yang makmum muafiq gitu ya nak ya perlu diingat bahwa makmum masbuk apabila kalian ketinggalan rokaatnya kalian menggantikan setelah salam berapa kalian ketinggalan sama rokaatnya apabila kamu ketinggalan rokaatnya dua kali ya diganti dua kali kalau satu kali ya diganti satu kali tapi bu guru mengharapkan kalian dalam mengikuti sholat berjamaah itu diikuti dari awal ya nak ya dari niat sampai dengan salam nah selanjutnya apa sih manfaat sholat berjamaah manfaat atau hikmah mengikuti sholat berjamaah yaitu membina kedisiplinan rohani jadi hati kita ini ditotol sebenarnya ada jasmani dan rohani kalau jasmani itu kebutuhannya apa kebutuhannya adalah makanan karena berhubungan dengan badannya kita ya tapi kalau rohaninya kita itu berhubungan dengan ruh kita jadi cara membina kedisiplinannya dengan cara apa tepat waktu mengikuti sholat gitu ya ketika jam 12 ada kumandang adhan wuhur secepatnya kalian mengambil air untuk sholat itu mendisiplinkan kita selesai dengan waktu-waktu sholat kemudian yang kedua membentuk ketaatan iman kepada Allah dengan menjalin silaturohim kita jadi kalau kita sering melakukan sholat berjamaah itu saudara kita semakin banyak anak-anak saudara siapa saudara sesama muslim yang dulunya tidak kenal karena setiap hari kita sholat bersama-sama di masjid akhirnya apa akhirnya saling mengenal nah disinilah hikmah dari pada sholat berjamaah di masjid hikmah itu apa sih manfaat gitu ya anak ya nah itulah tadi yang ibu guru sampaikan semoga memberikan manfaat kepada kita semua terutama saya dan kalian dan alangkah lebih baiknya apabila akan berkumandang segeralah mengambil air buku dan melakukan sholat nah anak-anak jangan lupa apa yang saya sampaikan tadi bisa masuk bisa kita lakukan bersama-sama pesan guru-guru selalu jaga kesehatan dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan pula nah sebelum pembelajaran ini kita tutup mari kita tutup dengan pembacaan surat al-Asr Bismillahirrahmanirrahim wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa'amilu sholihati wa tawasuh bilhaqi wa tawasuh bissober bismillah hitawakaltu alallah la hawla wa la quwata illa billah il-aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin biar ada kekuatan kecuali dari Allah ya anak-anak ya selalu tetap berdoa kepada Allah anak-anak yang berbahagia pesan ke guru manujama orang tua kemudian lakukan kegiatan pagi sholat jangan sampai ditinggalkan dan yang terakhir mengerjakan tugas tepat waktu saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.